Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, memenuhi ibadahmu juga hijrahmu. Al-Hadaya itu jama' dari hadiah. Kata tunggalnya hadiyatun. Hadiah sudah menjadi bahasa kita. Memberi hadiah atau menerima hadiah. Ada pun definisi hadiah atau hadiah adalah memberikan harta kepada seseorang untuk dia miliki. Bukan di sekedar pinjam. Diberikan tapi untuk dimiliki. Tanpa adanya bayaran. Kalau adanya bayaran berarti jual-beli. Ini bukan jual-beli. Iya, karena tujuannya hadiah untuk bukan memperoleh keuntungan duniawi. Beda dengan jual-beli. Memang yang dicari adalah keuntungan duniawi. Iya. Nah terus untuk apa hadiah? Kalau bukan untuk keuntungan duniawi. Ya keuntungan uhrawi terkait dengan akhirat. Terkait dengan pahala. Kalau hadiah itu tujuannya untuk mempererat hubungan antar sesama manusia. mengokohkan hubungan. Apa bedanya dengan hibah? Nanti kan setelah kita berhadaya ini ada hibah. Perbedaannya kalau hibah itu pemberian berupa harta juga tapi motivasinya ya kalau hibah itu dilandasi rasa ibah rasa ibah dan keinginan untuk menolong orang lain itu hibah. ada pun hadiah biasanya sebagai bentuk penghargaan atau untuk mempererat hubungan yang sudah ada. Nah itu ya perbedaannya hibah dengan hadiah. terima kasih telah menonton! Terima kasih.